Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, kembali menyebut nama putra SBY, Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS, menerima uang jutaan dolar Amerika Serikat dari berbagai proyek. Proyek itu diantaranya Wisma Atlet Sea Game, serta proyek di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nazarudin mengungkapkan, IBAS mendapatkan imbalan sebesar 5 hingga 7 persen dari berbagai proyek yang ia mainkan. Dengan jumlah dana yang IBAS serima, mencapai ratusan ribu hingga jutaan dolar Amerika Serikat. Menurut Nazarudin, IBAS menerima uang di sejumlah tempat, diantaranya di ruangan kerjanya di gedung DPR dan di kawasan Ciasem. Nazarudin juga mengaku pernah diperintah IBAS untuk mengambil uang dari Menteri SDM sebelum jero wacik. Sebelumnya, pada Kamis malam kemarin, Nazarudin juga menyebut nama IBAS yang turut memainkan berbagai proyek. Salah satunya adalah proyek SKK MIGAS melalui PT Saipem yang bergerak di bidang kilang minyak dan konstruksi MIGAS. Ada yang 405 ribu dolar. Ada yang kira-kira berapa? Bang, kamera bang. Ada yang terima 7 persen, ada yang 5 persen, ada yang uangnya. Jutaan dolar bang. Berapa? Jutaan dolar berapa? Tahun berapa itu bang? Tahun berapa itu bang? Waktu jadi DPR, jadi Sekjen, saya jadi bendara. Itu berapa? Jadi gini kan, nanti Mas Anas tahu, Mas Ibas tahu, semuanya sama-sama, nanti semuanya dilaksanakan secara-cara. Itu berapa jutaan dolarnya? Ada yang 1 juta, ada 500 ribu, ada yang 405 ribu dolar. Tentang kira-kira berapa? Belas juta dolar. Ini yang pasti banyak proyek, banyak penerimaan.